Al-Fatihah 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 Ayy bin Abi Tolim Ayy bin Abi Tolim Berpendapat bahwa Awal bulan Hijriah itu Awal bulan Islam Masuk pertama kali Dihitung daripada Hijrah dari Rasulullah Rasulullah Dari Mekah ke Madinah Ketika Rasulullah Rasulullah Hijrah Kalau melihat daripada Esensi Hijrah ini adalah Untuk lebih baik lagi Dalam berdaqwa Kenapa? Daqwa Nabi Muhammad Di Mekah ternyata Banyak sekali hambatan-hambatan Olehkah lainnya Allah menyuruh Rasulullah Untuk dihijrah ke Madinah Siapa yang menemani Yaitu sahabat Abu Bakar Rasulullah Abu Bakar dan Rasulullah Pergi kemudian Bersembunyi Siapa yang memberikan makanan Kepada mereka Yaitu Asmat binti Abu Bakar Anaknya Abu Bakar As-Siddiq Sehingga Hadidu Wasul Ketika itu Rasulullah S.W.T Sangat ketakutan Abu Bakar As-Siddiq Yang sangat ketakutan Rasulullah S.W.T Yakin dengan Kekuasaan Allah S.W.T Bahkan Ketika Orang-orang Lebih baik Pertanyaannya Kembali Adalah Kenapa Bulan Hijriah Itu Dimulainya Bukan Bulan Rabi'ul Awal Ada apa Rabi'ul Nabi Muhammad S.W.T Hijriah Itu Pada Bulan Rabi'ul Awal Harusnya Kan Kalau kita Melihat sejarahnya Kalau Mulanya Tahun Lalu Hijriah Itu Dimulai Hijriah Nabi Awalnya Harusnya Bulan Rabi'ul Awal Kenapa Nabi Hijriah Rabi'ul Awal Umar Bin Khotab Melihatnya Tidak Seperti Rasulullah S.W.T Ternyata Sudah Berazam Ya Azam Bukan Niat Lagi-lagi Bukan Niat Karena Dia Dari Jalanya Niat Saya Niat Nanti Kalau Misalkan Tahun Depan Saya Masih Hidup Atau Tahun Depan Saya Dapat Gaji Atau Bagaimana Dapat Kebaikan Saya Akan Memang Ini Memang Ini Niat Itu Bukan Niat Berazam Rasulullah Azamnya Kapan Rasulullah Azamnya Ketika Bulan Muharram Nah Setelah Rasulullah Azam Muharram Saffar Rabiul Awal Barulah Rasulullah Hijau Yang kedua Karena Abu Umar Bin Khotab Melihat Yang disebut Muharram Ini Karena Muharram Bagian Daripada Bulan Bulan Haram Yang dituliskan Di dalam Al-Quran Yang dimahimkan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Makanya Bulan Muharram Yang pertama Akal Kemudian Apa Yang harus Kita Perbuat Pada Bulan Muharram Yang pertama Tidak lain Adalah Pertama Kita Sebagai Mana Menjadi Tahun Tahun Bahru Maka Menjadi Barulah Kita Maksudnya Apa Ketika Pengurukan Itu Banyak Di tahun Yang Lalu Maka Di tahun Ini Harus Berhijrah Menjadi Ya Udi Baik Lagi Daripada Tahun Tahun Yang Yang Kedua Banyak Ibadah Di bulan Muharram Terutama Berkuah Berkuasa Ibadah Di bulan Muharram Itu Diantaranya Adalah Puasa Ashura Puasa Ashura Adalah Puasa Yang Dijalankan Oleh Orang-orang Kafir Kemudian Orang-orang Nasrani Kemudian Dijalankan Oleh Orang-orang Yahudi Satu Saat Rasulullah S.W.A. Mendatangi Orang-orang Yahudi Di Madinah Yahudi Madinah Itu Banyak Ada Tiga Yang Namanya Tolongan Yahudi Madinah Ketika Ini Rasulullah S.W.A. Melihat Mereka Berkuasa Kenapa Engkau Berkuasa Kami Menghormati Hari Ini Adalah Hari Dimana Musa Diselamatkan Dan Ditergelamkan Ditergelamkan Oleh Allah Rasulullah Katakan Kami Lebih Berhak Atas Nabi Musa Ketiban Kalian Maksudnya Nabi Musa Itu Adalah Nabi Allah Yang Mana Ketika Itu Orang Yahudi Sudah Tahrif Sudah Mengalami Perubahan Daripada Ajaran Nabi Musa Ajaran 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 Musa Yang Benar Adalah Pada Zaman Rasulullah Yaitu Adama Islam Sampai Sedang Lekan Rasulullah Menginstruksikan Untuk Kuasa Di Bulan Muhammar Yaitu Asyurrah Tanggal 10 Muhammar Ketika Bulan Muhammar Tanggal 10 Itu Diberikan Al-Rasulullah Al-Rasulullah Dinasehatilah Sahabat Rasulullah Untuk Berpuasa Ternyata Sahabat Nabi Berkata Kembali Ya Rasulullah Ternyata Kita Tidak Bedanya Dengan Orang-orang Sebelum Kita Artinya Adalah Kita Mengikuti Mereka Perbedaannya Mana Bahaya Rasulullah Rasulullah Al-Rasulullah Rasulullah 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 Puasa 10 Daripada Kelab Asyurrah Tanggal 9 Dan 10 Ada Rasulullah Tanggal 9 10 11 Tijah Tijah Nah Bagi kita Yang berpuasa Silahkan Berpuasa Iatnya Apaan Nawa 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 Nusumma Yaw Ma Asyurah Sayangnya Puasa Di bulan Di hari Asyurah Kemudian Tanggal 9 Nawa Nawa Nusumma Yaw Nusumma 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 Maka 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 Dia pun Akan Mendapatkan Keistimewaan Daripada Bulan Muharram Yaitu Tasuhah Dan Asyurah Kotohnya Diterima Diterima Niatnya Niat Kotoh Kotoh Tapi Kalau Misalkan Bumi Kayaknya Gak Kotoh Jadi Kalau Gitu Mendingan Saya Niatin Tasuhah Dia Kotoh Lelahi Terserah Tapi Kalau Mau Misalkan Tasuhah Tasuhah Asyurah Tanggal Sebelasnya Puasa Puasanya Kotoh Maka Insyaallah Fatillah Dapat Fatillah Dapat Kalau Mau Seperti itu Jadi Puasa Apalagi Yang Berikutnya Adalah Tanggal 10 Muharram Itu Perbanyak Persedekah Khususnya Kepada Anak Hati-hati Terus Satu Hadis Ketika Kita Memberikan Anak Yatin Maka Mengusap Kepala Anak Yatin Ketika Bersedekah Maka Nanti Ketika Mengusap Setiap Alay Rambut Itu Dilai Kebaikan Tapi Maknanya Jangan Melihat Makna Laksia Lapas Bahaya Untuk Itu Nanti Kita Mimili Baya T Cari Anak Yatin Yang Lamput T Pajar Bih Itu Lagi Akhirnya Iya Kan Jadi Melihatnya Maksudnya Adalah Begitu Besarnya Mahal Jika Kita Membahas Korbannya Korban Lalu Kamping Yang Banyak Mereka Bunya Gara Begitu Jadi Jangan Jangan Melihat Makna Laksia Memberikan Senang Kepada Anak Yatin Anak Yatin Apaan Anak Yatin Itu Adalah Anak Yang Ditinggal Meninggal Ayahnya Dan Dia Belum Balik Itu Anak Yatin Kalau Dibalik Sebenarnya Anak Yatin Yang Belum Balik Usia 12 Tahun Kadang-kadang Anak Pertuan Sudah Haid Maka Disi Yatin Gak Secara Hakiki Udah Gak Kenapa Udah Balik Nah Tapi Kita Melihatnya Gak Seperti Itu Melihatnya Bagaimana Kebutuhannya Gak Begitu Perlu Sedang Gak Apa-apa Asalkan Jangan Sampai Usia 30 Tahun Masih Ada Anak Yang Gitu Terus Gitu Bahaya Enggak Nanti Kalau Usia 30 Tahun Anak Yatin Saya Dantar Jadi Oleh Namanya Anak Yatin Itu Ada Konsepnya Terseki Nah Memberikan Anak Yatin Kalau Bisa Proporsional Maksudnya Apa Ini Ada Anak Yatin Masya Allah Super Butuh Ada Ada Anak Yatin Yang Udah Gak Butuh Ini Masya Allah Ada Anak Yatin Kemudian Ternyata Ibunya Orang Kain Kan Ada Artis Artis Masya Allah Anak Yatin Laktaunya Ninggalin Harta Bapak 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 Nika Nah Ketika Nika Bagaimana Apakah Mesti Disebut Anak Yatin Masih Pertanyaannya Adalah Apakah Dikasih Diberi Lihat Kalau Memang Mampu Mampu Maka Alihkan Kepada Anak Yatin Yang Lain Gitu Ya Kalau Misalkan Ibunya Anak Yatin Seorang Wanita Karim Rumahnya Mewah Ternyata Dia Sudah Berterakan Kita Kasih Alihkan Kepada Anak Yatin Yang Membutuhkan Kategori Yatin Masih Bicaranya Yang Membutuhkan Lebih Membutuhkan Karena Hakikat Memberikan Anak Yatin Karena Tulang Punggung Keluarga Itu Biasanya Adalah Suami Ketika Wanita Senang Tidak Diberikan Nafkah Kepada Suaminya Daripada Suaminya Suaminya Meninggal Akan Terasa Bicam Mereka Dikasih Ada Wanita Suaminya Meninggal Fain 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 Aja Kenapa Orang Yang Terlihat Suaminya Tidak Tidak Gitu Terus Bagaimana Lihat Prioritasnya Nah Kalau Lihat Prioritas Berarti Nanti Ada Satu Anak Ketim Satu Dengan Anak Satu Dapatannya Boleh Ingat Bahwa Langkah Sat Adil Itu Bukan Sama Rata Adil Bukan Sama Rata Adil Sesuai Dengan Proporsinya Ada Anak Yat Ibunya Ya Allah Datang Kadang 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 Susah Atau Lagi Anak Yat Dia Punya Sudara Orang Kaya Ini Kasih Apaan Luruh Anak Yat Kan Begitu Adalah Gini Anak Yat Satu Wih Seri Dikasih Amat Juragan Misalkan Begitu Terang Atau Ibunya Cakep Gitu Kan Lihat Juragan Juragan Tanya Kan Begitu Kenapa Ngasih Ibunya Cakep Soalnya Gitu Tapi Kita Beramanya Nah Kita Lihat Berarti Yang Butuh Adalah Yang Sangat Butuh Adalah Anak Yat Yat Yang Memang Ibunya Ini Kempat Pes Ekonominya Lebih Dikasih Yang Satu Mungkin Dikasih Satu Anak 200 000 Banyak 300 000 400 000 Ini Dikasih Dikasih Satu Satu 400 000 Nah Oleh Kandanya Anak Waka Yatim Firjan Nati Haqadah Wa Asyaraf Is Sabah Wati Wa Ust Farroja Bainahum Alka Pahala Usul S.W. S.W. Dan Nabi Muhammad S.W. 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 Saya dengar Puan Su Anak Yatim Kayak Begini Haqadah Is Yatim Artinya Dekat Sekali Dengan Orang Mengasihi Anak Anak Yatim Anak Yatim Jangan Sampai Dihati Kalau Mereka Nakal Maka Berikanlah Yang Namanya Sesuatu Wajanan Yang Bermanfaat Untuknya Kenapa Anak Anak Namanya Yatim Itu Biasa Gitu Ya Ada Ada Orang Spanong Dimana Borong Sekarang Borong Borong S.W. Wah Begitu Di Bong Nah Ibrahim Kemudian Berbicara Mengenai Tahun Bang Maka Raka Kaitannya Dengan Waktu Ada Yang Bila Waktu Aka Safe Waktu Seperti Pedang Waktu Itu Seperti Pedang Apabila Kita Tidak Bisa Mengasah Itu Waktu Maka Akan Tumpul Juga Pedang Waktu Adalah Pedang Kalau Saya Boleh Mengambil Kesimpulan Bahasa Saya Adalah Waktu Adalah Kesempatan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Untuk Mendapatkan Nekmat Yang Besar Setelah Tidupan Manusia Jadi Jadi Kalau Saya Bisa Berikan Bahasa Seperti Hidup Waktu Adalah Kesempatan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Selepas Manusia Hidup Bisa Juga Seperti Apa Itu Yaitu Akhirat Kalau Bicara Waktu Kan Kalau Bicara Kinetik Maka Waktu Yaitu Perjalanan Detik Demi Detik Mendit Demi Jam Demi Jam Itu Disebut Waktu Kalau Bicara Bosa Waktu Adalah Top Time Waktu Berbicara Waktu Jadi Waktu Itu Apa Seperti Allah Berikan Kesempatan Kepada Kita Makanya Ketika Kita Diberikan Umur Allah Subhan Allah Dikasih Kesehatan Jangan Sampai Dipergunakannya Salah Kadang Ada Seluruhkan Orang Seperti Masih Muda Berfoyah Foyah Nanti Sudah Tua Kita Tau Kalau Tua Kalau Seandainya Foyah Peninggal Dia Kanti Mau Oleh Karena Itu Yang Menyebab Oleh Katanya Rasulullah Allah Subhanallah Berfirman Demi Masa Demi Masa Manusia Dalam Keadaan Berugi Ada Yang Menyukur Kian Alamatus Sekolah Arba'ah Tanda Tanda Kehancuran Daripada Seseorang Ada Empat Ini Berhubungan Dengan Alamanya Waktu Pertama Adalah Dikul Hasanat Walayadri Akubilat Al-Rudda Berkata Kata Kebaikan Kebaikannya Menyebut Menyebut Kebaikannya Padahal Tidak Tahu Apakah Diterima Atau Ditorang Allah Subhanallah Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Udah Berbuat Baik Kan Pakai Waktu Nanti Ujiannya Waktu Waktu Tertentu Apa Ujiannya Udah Kembang Kemesjid Udah Ngasih Hase Misalkan Dikitu Hase Hase Akhirnya Setahun Yang akan Datang Allah Ujian Ujianya Apa Ternyata Ada Orang Yang Isak Lu Kemesjid Gak Pernah Nyumbang Lu Gitu Ya kan Kepanjik Kata Siap Humbungan Yumbang Lu Hase Pocok Punya Puri Tuh Bila Makanya Orang Berbuat Baik Penuh Dengan Ujian Ujian Enggak Sekarang Enggak Entar Kalau Berbuat Baik Itu Ujian Entar Jangan Menyebut Kebaikan Kenapa Karena Bisa Menjadi Kehancuran Buat Kita Terugian Buat Kita Kemudian Berikutnya Lagi Adalah Misyah Menupakan Dosa Dosa Yang Lalu Tahun Dulu 1440 Jadi Atau Tahun Sebelumnya Mungkin Kita Banyak Dosa Kepada Allah Ya Allah Saya Dulu Menah Mabok Ya Allah Ambuli Hamba Ya Allah Ya Allah Dulu Saya Menah Kebal Ya Allah Ambuli Saya Ya Allah Ketika Hamba Lupa Kepadam Ya Allah Dota Nampus Karena Ketika Kita Sakit Ketika Kita Diberikan Kusipah Alay Allah Terkadang Allah Menaki Daripada Siksaannya Kontak Di dunia Dulu Pernah Ada Yang Dosa Dosa Yang Allah Belum Maafkan Akhirnya Dimaafkannya Dengan Apa Dengan Allah Berikan Coba Ada Sepertinya Ya Oleh Karenanya Kita Ingat Ya Allah Dulu Saya Pernah Ibu Orang Ya Allah Ambuli Hamba Ya Allah Terus Bagaimana Kalau Ibu Orang Minta Maaf Ia Pantes Minta Maaf Kepada Allah Tapi Kalau Bicara Bahaya Manusia Bukan Hanya Minta Akun Kepada Allah Mohon Maaf Kepada Orang Yang Telah Kita Zolim Dulu Kita Zolim Minta Maaf Bukan Hanya Kepada Orang Kepada Orang Yang Dizolimi Kita Juga Harus Jadi Jangan Sampai Lupa Akan Bosa Bosa Kita Kepada Allah Kesalahan Kesalahan Kita Kepada Orang Lain Khawatir Ketika Dosa Tersebut Ternyata Ditunaikan Allah Dengan Yang Namanya Musibah Di tahun Yang Akan Datang Berikutnya Adalah Melihat Dunia Ke Atas Dunianya Ke Atas Saya Sering Terangkan Bahwa Ketika Seseorang Ingin Menjadi Orang Sukses Memang Harus Melihat Orang Orang Yang Sukses Tapi Lagi Lagi Yang Disebut Sukses Itu Adalah Ketika Kita Pintar Memanage Waktu Untuk Dunia Dan Akhir Itu Disitu Sukses Orang Kadang-kadang Melihat Kesuksesan Itu Apaan Ketika Seseorang Punya Mobil Punya Rumah Punya Segala Kalanya Itu Disebut Orang Sukses Tidak Berapa Banyak Orang Yang Sukses Ternyata Sebenarnya Puyuk Saya Pernah Bertanya Kepada Orang Sukses Mungkin Dianggap Sukses Subhano Apa Apa Saya Tanya Subhano Mengantar Sukses Ustaz Ya Alhamdulillah Saya Sukses Tapi Di balik Sukses Saya Pusing Kenapa Utan Saya Banyak Ustaz Ya Orang Sukses Itu Biasanya Modalnya Apa Untang Untang Biban Sekian 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 Kalau Dia maju Alhamdulillah Tidak Maju Berapa Banyak Orang Yang Tidak Maju Gara Gara Untang Biban Belum Lama Kejadian Seorang Istri Membunuh Suaminya Dan Anak Kirinya Gara Untang Biban Belum Makanya Kesuksesan Itu Bukan Berarti Harta Tetapi Sukses Itu Ketika Seseorang Mampu Mengimbangi Antara Puncak Dunia Dan Puncak Akhirat Tiba Kalau Kita Mendapatkan Dunia Di puncak Akhirat Berapa Banyak Orang Yang Mendapatkan Kejadian Akhir Tidak Dapat Maghrib Masih Di kantor Ishak Masih Di kantor Pulang Ke rumah Gak Taunya Capek Subuh Lewat Baru Jam Berapa Jam 6 Mandi Jam Setengah 7 Jam 7 Berangkat Nanti Nampai Kantor Kemudian Nanti Juhur Kadang-kadang Lewatin Yang Namanya Waktu Sholat Maghrib Kadang-kadang Dapat Sholat Kenapa Kecapean Kisah Ketiduran Terus Sukses Tidak Bicara Dunia Jangan Sukses Akhirat Tidak Sukses Jadi Sukses Itu Adalah Mampu Menyeimbangi Puncak Daripada Dunia Dan Puncak Akhirat Kemudian Masalah Akhirat Melihatnya Jangan Kebawah Jangan Masih Orang Kalau Misalkan Melihat Akhiratnya Kebawah Maka Dia Gak Bakaran Mendapatkan Puncak Daripada Akhir Lagi-lagi Ketika Dia Sholat Alhamdulillah Saya Sholat Masih Banyak Orang Yang Agak Sholat 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 Masih Saya Sholat Terus Sholat Sholat Jum'at Tuhan Yang Sholat Jum'at Tuhan Alhamdulillah Saya Sholat Jum'at Tuhan Seminggu Empat Kali Sedulah Empat Kali Kedipan Terus Sholat Setahun Dua Kali Sholat Hidup Fitri Hidup Masih Menit Saya Topat Simpul Topat Salam Sekali Ramadhan Awal Abis Tuhan Jadi Melihat Ke bawah Kalau Orang Melihat Ke bawah Ibadah Melihat Ke bawah Dapat Bagus Kenapa Yang Puncak Lihat Ke atas Sebanyak Walaupun Allah Kasih Penyakit Tetapi Dia tetap Sholat Berapa Banyak Orang Mohon Maaf Yang Tak Bisa Jalan Ternyata Dia Jalan Ke Masjid Dan Memang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Pernah Ditanyakan Oleh Seorang Yang Buta Ya Rasulullah Apakah Saya Ini Ke Masjid Harus Ke Masjid Memang Kenapa Saya Buta Ya Rasul Rasul Tanyakan Apakah Kau Mendengar Ada Saya Mendengar Rasul Kata Rasul Jaman Akhir Kamu Pergilah Kamu Masjid Walaupun Kamu Sambil Merantah Berapa Banyak Orang Yang Teringat Ngedenger Tetapi Tidak Pernah Ke Masjid Nah Maksud Kalau Rasul Allah Tahu Ma'ala Rasul Allah Ya Jadi Itu Hikmah Daripada Tahun Lalu Jangan Sampai Kita Termasuk Orang-orang Yang Jelang Haram Yaitu Orang Yang Menyebut Kebaikan Lupa Akan Dosa Kemudian Melihat Dunia Ke atas Akhirat Ke Kelawa Ada Pertanyaan Dari Sini Silahkan Bulan Haram 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 Melakukan Haram Berperang Haram Berperang Kalau orang Yahudi Haram Menancim Haram Berburu Jadi Mereka Itu Paling Hanti Bulan-bulan Haram Berperang Terima Terima selamat menikmati